Di hari terakhir, Presiden Jokowi Dodo beserta rombongan mendatangi Museum Madame Tuso Hongkong. Ditemani Ibu Iriana dan sang putri Kahyang Ayu, Presiden melihat langsung patung lilin dirinya. Presiden Jokowi puas karena patung lilin dinilainya mirip. Apalagi baju kemeja, celana hitam, dan sepatu yang dipakaikan pada patuh disediakan langsung oleh Ibu Negara. Kalau pemilihan batik, Ibu semua disiapin. Menurut Ibu gimana Ibu patungnya, Ibu? Mirip? 99% mirip. Yang dipilih batik dari daerah mana Ibu? Juga ada, juga ada, juga batik dikirim, juga batik dikirim, sama juga baju gotik dikirim. Sepatu ini dari kita semua, dari kita semua. Baju, sepatu, celana, semua dari kita. Jangan dipikir mereka, kita. Mengenakan pakaian yang menjadi ciri khasnya, yaitu kemeja putih langan panjang dan celana bahan hitam, Presiden berpose layaknya patung lilin dirinya. Lewat patung ini, Presiden ingin memperkenalkan pariwisata Indonesia lebih luas. Kita pakai untuk promosikan pariwisata Indonesia. Seperti kita lihat di background ada Borobudur, nanti diganti lagi. Saya minta setiap bulan ganti Labuan Bajo, ganti lagi nanti dengan Bali, dengan Raja Empat, dengan Danau Toba, terus ini diganti di backgroundnya. Banyaknya permintaan menjadi dasar Madame Tussaud Hong Kong membuatkan patung lilin Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pemungutan suara, Presiden memuncaki kategori pemimpin dan politik mengungguli Hillary Clinton dan Donald Trump. Setelah dapat izin dari pihak istana, pengukuran pun dilakukan 12 Oktober 2016 lalu. Uniknya, pengukuran hanya menghabiskan waktu 78 menit. Biasanya membutuhkan waktu 4 sampai 6 jam. Presiden Jokowi jadi orang Indonesia keempat yang dibuatkan patung lilin setelah Presiden Soekarno, pebulu tangkis Rudy Hartono, dan penyanyi Anggun C. Sasmi. Patung lilin Presiden Jokowi dipajang pada zona historical and national heroes. Disandingkan dengan tokoh-tokoh dunia lainnya seperti Barack Obama, Mahatma Gandhi, Einstein, Lady Di, Raja dan Ratu Inggris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.